Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo kerabat semansaif semua Kaula-kaula muda yang penuh dengan masa depan Penuh dengan semangat, penuh dengan harapan Ya, pada kesempatan yang baik kali ini Pada situasi yang saya doakan semua dalam keadaan baik Semua dalam keadaan sehat Ya, semoga kalian juga tetap disiplin dalam menjaga protokol kesehatan Karena apa? Sudah banyak yang mengeluh bahwa kalian lelah belajar di rumah Lelah karena rindu Lelah karena terlalu banyak tugas Ya, maka disiplin dalam protokol kesehatan adalah kunci Untuk segera menyelesaikan permasalahan kita yang sedang kita hadapi bersama Di Indonesia, bahkan di dunia Ya, virus yang sedang kita hadapi semua Dengan disiplin menjaga protokol kesehatan Akan menjadi kunci percepatan penanggulangan COVID-19 Baik, karena kita dalam situasi yang berbahagia Kita dalam keadaan yang baik Untuk memulai sesuatu yang baik Kita awali dengan hal yang baik pula Ya, mari kita awali kegiatan pada kali ini dengan berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan Selesai Baik, sebelum masuk ke materi Sebelum kita berbincang lebih jauh Bisa dilihat Sebelah sini Pasti tidak asing dengan gambar ini Anak-anak sekalian pasti tidak asing dengan gambar ini Sering muncul dalam meme Sering keluar dalam berbagai Templine sosial media kalian pasti Di beberapa waktu belakang mungkin ya Sebenarnya ini gambaran Meja makan sekian tahun kebelakang Karena sudah banyak Keluarga sekarang Dalam meja makan Sudah makan sendiri-sendiri Menghadap kepada layar gadgetnya sendiri-sendiri Jadi momen-momen seperti yang ada di gambar di samping ini Itu sudah sangat langka Saya pernah membaca artikel di Kompas Mengenai ilustrator di samping ini Kenapa sih tidak ada ayahnya Kenapa sih tidak ada sosok bapak Dalam tampilan produk di samping ini Itu Simple sebetulnya Kenapa ada ibu tapi tidak ada bapak Yang biasa belanja itu ibu Yang biasa cari kebutuhan keluarga itu ibu Jadi kalau ibu ditampilkan di situ Ada kemungkinan lebih banyak Lebih besar Produk itu dibeli Seperti itu Jadi kita anggap bapaknya yang moto Gitu aja gak apa-apa Baik Sebelum kita Membicarakan lebih jauh lagi Materi yang akan saya sampaikan disini adalah tentang KAB Apa itu Pak? Apa itu KAB? Biasanya ada gambarnya seperti ini Kemudian yang akan kita bahas sebetulnya Pada kesempatan hari ini Adalah Keluarga bahagia Keluarga bahagia KAB keluarga bahagia Lebih memfokuskan nanti peran kalian Sebagai remaja Peran kalian sebagai remaja Dalam keluarga Untuk menciptakan keluarga kalian Untuk membuat keluarga kalian Di rumah Lebih harmonis Lebih bahagia Lupa saya itu masih SMA Pak Kenapa sih mengumumkan keluarga Saya belum siap menikah Gitu kan Enggak Tidak hanya itu Karena nanti kita akan bahas bahwa Keluarga itu lebih luas dari sekedar Pernikahan Dari sekedar Bapak dan ibu Gitu kan Karena ada peran anak juga disitu Ya Oke Tujuan kita membahas Keluarga bahagia Memfokuskan kepada peran kalian Peran remaja Dalam keluarga Yang pertama ya Kalian bisa menjelaskan Dan menyampaikan Memahami Apa itu pengertian keluarga Ya apa itu pengertian keluarga Kemudian juga kalian bisa Memahami peran orang tua Karena Harus paham lah ya Orang tua juga punya tugas dan tanggung jawab Orang tua juga punya memenang Orang tua juga punya Pola asuhnya sendiri Yang kalian juga harus paham Yang kalian juga harus bisa mengerti itu Ya Karena orang tua juga punya perannya sendiri Kalian juga punya perannya sendiri Yang Nantinya Dalam tujuan kali ini Kalian bisa mengaplikasikan Peran kalian dalam Keluarga Karena itu menjadi sesuatu yang penting Terlebih Kalian sudah cukup dewasa Ya Remaja itu Masa peralihan dari Anak-anak yang Belum bisa berpikir secara logis Menuju ke dewasa Yang sudah siap Matang secara mental Terjun ke dalam masyarakat Berperan lebih aktif Dalam keluarga Ya Kemudian Sebelum kita masuk ke materi inti nih Ya kita coba main-main dulu Kita coba main-main dulu Di samping kanan saya ini Ada Sekumpulan biji kopi Ya Sekumpulan biji kopi Mungkin banyak Anak-anak disini yang sedang menonton Itu suka dengan Minuman-minuman kopi Apalagi sekarang banyak sekali Minuman-minuman kopi yang Ngetrend gitu ya Sekarang silahkan kalian cari Wajah Gambar wajah Dalam frame yang kalian tampak Yang nampak pada frame Yang kalian tonton sekarang Coba dihitung Itu ada Di sebelah atas itu kelihatannya ada Di sebelah bawah itu ada Ya Coba dicari Ada berapa dan hitung Bisa enggak kalian itu mencari Jumlah wajahnya ada berapa Ya Sudah? Sudah? Oke Kita coba Lihat Dalam biji kopi itu ada tiga wajah Ya Dalam biji kopi ada tiga wajah Ya Sudah dilingkari itu Tapi Pertanyaan saya tadi Ada berapa wajah Dalam frame yang tampak Pada Layar kalian Ya Jadi bisa Mungkin iya Mungkin tidak Mungkin betul tiga Jika kalian Menampakkan full screen pun Termasuk wajah saya Artinya Tidak hanya tiga Ya Artinya Ada beberapa wajah Tambahan Mungkin ada pantulan Dari layar kalian Di Tampilan itu Yang menambah Jumlah wajah yang tampak Itu kan Jadi Ya ini intermezzo saja Intermezzo saja Kemudian kita akan Coba masuk ke Dalam materi inti Pada Kesempatan kali ini Ya Seperti yang Saya sampaikan di awal Kita akan membahas Mengenai keluarga Lalu apa itu Yang dimaksud keluarga Ya Ada secara luas Arti keluarga Karena Di sini Saya yakin sekali Anak-anak semua Ada tempat Kalian berpulang Tapi itu bukan rumah Ada tempat Kalian mencurahkan Perasaan Tapi dia tidak ada Hubungan darah Ya Itu yang bisa dikatakan Arti keluarga secara Luas Teman-teman Sahabat Ya Gebetan mungkin Ya Atau mungkin Teman-teman yang ada di sekolah Teman-teman yang ada di kelas Ya Teman satu organisasi Karena Remaja-remaja sekarang Justru kebanyakan Akan lebih Nyaman Lebih Enjoy Kalau mengutarakan perasaannya Curhat Itu kepada teman-teman Yang biasa bertemu Sahabat Teman organisasi Ya Justru Banyak Anak sekarang Yang di rumah Hanya sekedar pulang Istirahat Pagi berangkat lagi ke sekolah Setelah pulang sekolah Main Waktu yang lebih banyak Habis bersama teman-temannya Bersama sahabat-sahabatnya Apalagi bagi mereka Yang orang tuanya Juga bekerja Akan semakin sulit Interaksi dalam keluarga tersebut Itu yang tadi saya sampaikan di awal Sudah sangat jarang Makan bersama dalam meja makan Membicarakan tentang Apa sih kegiatan hari ini Padahal itu menjadi Kunci Dalam Komunikasi di keluarga Itu keluarga secara arti luas Kemudian Dalam arti sempit Ya Dalam arti sempit Artinya konteks yang akan kita Lebih fokuskan di sini Keluarga Menurut Departemen Kesehatan RI Dalam Departemen Kesehatan RI Itu menyampaikan bahwa Keluarga merupakan Unit terkecil Dalam masyarakat Ya Unit terkecil dalam masyarakat Yang tinggal dalam satu atap Yang tinggal dalam satu atap Dimana setiap anggota Yang ada dalam rumah tersebut Itu saling Berketergantungan Jadi disitu ada ayah Ada ibu Itu mereka saling ketergantungan Ada mungkin Putra-putrinya Ada mungkin juga Eyang gitu kan Itu saling ketergantungan Itu menurut Departemen Kesehatan RI Ya Menjadi unit terkecil dalam masyarakat Kemudian menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 Ini lebih Ini lebih Mengerucut lagi Karena menjelaskan dalam keluarga itu Yang unit terkecil itu hanya ada Ayah ibu bersama anaknya Atau Ayah bersama anaknya Atau Ibu bersama anaknya Itu menurut undang-undang nomor 10 Tahun 1992 Sedangkan menurut BKKBN Itu lebih memfokuskan keluarga itu Terjalin karena ada ikatan darah Ikatan perkahwinan Ya Atau Adopsi Ya Itu Dalam BKKBN Kemudian dalam WHO Dalam WHO juga menjelaskan bahwa keluarga itu Terdiri dari ayah ibu Dimana mereka Terikat Dalam satu ikatan secara hukum Yang sah Atau Adopsi Ya Kemudian Kita akan membahas mengenai peran orang tua Ya Peran orang tua pada Kali ini yang akan kita bahas adalah Nanti bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan bahwa Pak, ibu, ayah, ibu Bahwa kalian juga butuh peran mereka secara vital dalam keluarga Ya Bahkan itu menjadi sangat penting Yang sangat kalian harapkan Yang sangat kalian butuhkan Peran orang tua itu tersebut tadi Ya Apa saja sih peran orang tua Nanti silahkan kalian komunikasikan ya Karena itu menjadi sesuatu yang penting Peran sebagai pendorong Nanti orang tua kalian akan berperan menjadi pendorong Motivator Menjadi support Ya Support sistem Kalian punya cita-cita apa Kalian punya harapan apa Kalian punya keinginan apa Ya Orang tua harus bisa mensupport Selagi itu Keinginan positif Yang bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depan Ya Orang tua punya Peran untuk menjadi pendorong Kemudian Sebagai panutan Ya Silahkan juga dikomunikasikan kepada orang tua Ayah, ibu Bahwa kalian butuh sosok yang bisa menjadi contoh Dalam kehidupan bersosial Dalam kehidupan beragama Dalam kehidupan bermasyarakat Ya Kalian butuh figur Yang otomatis yang kalian lihat pertama itu adalah orang tua Ya Kemudian peran sebagai penasehat Karena yang namanya jiwa-jiwa muda Kaula-kaula muda Jiwa-jiwa seperti remaja-remaja kalian seperti ini Ya Akan mudah sekali terombang ambing Akan mudah sekali terbawa arus Ya Kontrol orang tua sebagai penasehat disinilah Akan berperan penting untuk mengontrol kalian Jadi barangkali dalam kesempatan kali ini ya Ada orang tua yang juga ikut menonton Ya Bisa mengambil sisi-sisi positif yang saya sampaikan ini Ya Kemudian ada peran sebagai komunikator Ya Yang saya sampaikan di awal tadi Komunikasi dalam keluarga Jangan sekedar lewat whatsapp Jangan sekedar lewat gadget itu tadi Ya Komunikasikan Sampaikan rasa Tunjukkan ekspresi Karena itu akan menjadi sangat penting Sangat berharga Kalau dimaknai dengan baik Ya Akan ada rasa yang tumbuh Setiap kali tatapan yang bertemu Setiap kali ucapan yang disampaikan secara Langsung Ya Kemudian peran kasih sayang Tentu saja Saya yakin Tidak ada anak disini yang tidak ingin diberi kasih Tidak ada yang ingin Tidak diberi sayang Pasti semuanya ingin untuk mendapatkan kasih dan sayang dari orang tua Ya Orang tua juga punya peran penting Untuk memberikan kasih sayang kepada Putra-putrinya Kemudian pada poin terakhir kali ini Yang menjadi goal Yang menjadi tujuan final Ya Yang akan saya sampaikan adalah Peran Remaja Dalam keluarga Karena saya yakin Ya Yang banyak menonton dalam kesempatan kali ini adalah Mereka-mereka yang usia remaja Apa itu remaja? Mereka yang sudah siap untuk terjun ke masyarakat Tapi belum siap untuk mengambil peran utama dalam masyarakat Karena masa peralihan dari anak-anak Menuju ke dewasa Masa peralihan inilah yang biasanya Kalian harus banyak belajar Harus mulai mengambil peran Mulai mengambil Gagasan Ya Jangan sampai kalian Terbelenggu dalam kehidupan kalian sendiri Terlalu terbelenggu dalam kehidupan kekanak-kanak Kalian harus bisa move on Ya Harus bisa Beralih Sudah mulai dewasa Sudah mulai berpikir logis Sudah bisa membedakan mana yang benar Mana yang salah Ya Kemudian perannya dalam keluarga Penyumbang tenaga Kenapa kok penyumbang tenaga pak? Ya Secara fisik Kalian sudah tumbuh Kalian sudah berkembang dengan Baik Tenaga kalian sudah cukup Untuk bisa Menyumbangkan Tenaganya Membantu orang tua Menyelesaikan pekerjaan rumah Membantu orang tua Dalam Mengasuh adik mungkin Membantu orang tua Dalam segala pekerjaan yang Bisa kalian bantu Ya Kemudian teman bagi orang tua Teman Artinya Silahkanlah kalian temani orang tua Karena semakin Orang tua menua Orang tua juga ingin didengarkan Ya Orang tua juga ingin Mendapatkan perhatian dari kalian Kalau orang tua Kalian mendapatkan perhatian yang cukup Saya yakin Orang tua juga akan memberikan perhatian yang Lebih kepada kalian Ya Jangan melulu kalian hanya ingin diperhatikan Jangan melulu kalian hanya ingin didengarkan Ya Sampaikan Bahwa kalian juga sayang sama orang tua kalian Bahwa kalian juga Peduli kepada orang tua kalian Ya Teman berbagi Teman bercerita Kemudian Menjalin komunikasi Orang tua juga perlu menjadi komunikator Kalian juga perlu menjalin komunikasi Ya Karena komunikasi itu memang menjadi kunci Komunikasi akan menjadi sangat penting Kalau komunikasi orang tua kalian baik Diterima juga dengan baik oleh kalian Kalian berkomunikasi dengan baik Juga akan diterima baik oleh Orang tua Jadi saling Berketergantungan satu sama lain Ya Saling membutuhkan sebetulnya Jadi Itu peran-peran kalian yang bisa kalian lakukan dalam Keluarga Peran-peran yang bisa kalian Aplikasikan Bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tidak perlu menunggu besok Nanti Coba dari sekarang Tanyakan Pak Bu Butuh bantuan apa Pak Bu Bagaimana pekerjaannya Pak Bu Apakah ada yang bisa saya bantu Sampaikan dengan baik Yakin bahwa dengan cara-cara seperti itu Dalam rumah akan tentram Dalam rumah akan penuh dengan kebahagiaan Ya Silahkan di Aplikasikan Diterapkan dalam kehidupan Kalian Karena Akan menjadi sia-sia Apa yang saya sampaikan ini Tanpa Kalian menerapkan dalam Kehidupan Kalian Ya Kemudian itu saja Yang perlu saya sampaikan Saya harap Bisa kalian aplikasikan dengan baik Ya Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik Karena Kalian sudah remaja Kalian sudah dewasa Kalian sudah bisa membedakan Mana yang salah Mana yang benar Ya Bukan seberapa besar Kontribusi yang kalian berikan Tapi Seberapa usaha kalian Untuk menjadi kebermanfaatan Tadi Ya Karena Untuk menjadi manfaat Untuk bisa menjadi Bermanfaat Kepada orang lain Tidak perlu menunggu tua Tidak perlu menunggu dewasa Ya Selagi kalian bisa berbuat baik Selagi kalian bisa berbagi kepedulian Berbagi bantuan Dalam lingkup terkecil Ya Perlu saya tegaskan Lingkup terkecil Dampak yang bisa kalian berikan adalah Mulai dari hal yang paling kecil Apa Keluarga kalian Ya Silahkan Diaplikasikan Saya tegaskan lagi Diaplikasikan Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Ya Dengarkan keluhan orang tua Tanyakan ada Apa dengan orang tua Peduli kepada orang tua Ya Sayangi mereka Karena Yakin bahwa Dari kecil Kalian sudah mendapatkan kasih sayang Sangat luar biasa Dari orang tua Kalian Ya Sekian dari saya Terima kasih Dalam perjumpaan kali ini Saya selalu doakan Kalian sehat Penuh dengan Kaya sayang Dalam keluarga kalian Dan selalu mendapatkan Curahan perhatian Dan kaya sayang Yang cukup Dari keluarga Kalian Itu saja yang perlu saya sampaikan Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Terima kasih Salam sejahtera untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh